Baru turun hujan nih, baru turun hujan malam-malam pasar kedai bagai Munyusuri, giling-giling, usbacek-bacek Baru turun hujan banget nih teman-teman Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube di Ancora Jangan lupa like dan subscribe Saya doakan kalian semuanya diberikan kesehatan dan rejeki yang cukup Amin Hari ini saya akan munyusuri jalan-jalan ke pasar kedai bagai Ini udah habis hujannya, ini biasanya tempat sini banjir ya Ini setelah perempatan kedai bagai Yaitu ada trek, memanjur ke depan, biasanya banjir Tapi ini karena ada tol bawah air ya, jadi enggak Udah berkurang sekarang, cepat lebih cepat sini Oke saya masuk nih di depan gerbangnya pasar kedai bagai Ini dari arah Soekarno-Hatta ya Oke ini biasanya kita ada retribusi Malem bah Iya Seribu ya Oke siap Oke kita maju kembali ke dalam Kalau lurus terus ini ke arah pas ke Cimol ya Di biasa kan kalau di Bandung tripting ya Jadi belanja barang bekas Fashion barang bekas Itu yang sangat terkenal di Bandung itu ya disini Pasar Cimol geribage Tapi kan ini kalau malem ini tutup Coba saya ini ke belok kanan ya Nah ini langsung wuhh Jalan-jalannya itu banyak sampah ya Ya karena ini kan belum pernah diangkut Nanti biasanya sekitar malaman diangkut ya Sama para petugas kebersihan dari pasar gede Kita langsung disambut nih area Yang sebelah ini nih Area apa namanya Buah-buahan Semua kumlit ya Buah-buahan Ini tadi tampak Buah-buahan banyaknya Yang sebelah kanan langsung itu Pisang Cau-cau Tuh Kelihatan ya Ya Saya terus menyusuri Saya pengen tahu nih kondisi malam-malam Mulai di Goyur Hucan Seperti apa sih kondisi pasar gede bagai di malam hari ya Ternyata Iya di jalannya masih banyak sampah ya Belum ditari ya sama si bapak para petugas Karena kan ini masih jam Sembilan malam saya ini Hujannya gede banget Untung gak banjir ya Ini keterlihatnya agak sedikit lengang ya Karena ini mungkin karena masih Sekitar jam 8 malam Lain halnya nanti udah malam kan banyak yang para belanja Tuh Warung-warung ya Ini sampah Sampah Jalannya Masih banyak ya Ini saya di tengah Di tengah-tengah ya Jadi kalau di sebelah kirinya itu Buah-buahan Pusat buah-buahan Nah ini Ini kalau lurus Tapi kan ini becek banget Kesini becek banget Ini kiri kanannya ini buah-buahan Nah sebelah kanannya ini Banyaknya Nah ini kalau ini ke kanannya Yaitu banyaknya Sembako Sembilan bahan pokok Oke kita lurus Coba dulu ya Sampai ke ujung Sampai ke arah cimolnya Ini jalanannya Ya karena ini habis hujan banget Temen-temen Saya pakai motor nih Tadinya saya pengen jalan-jalan ya Pakai jalan kaki aja Hanya saja sih Sepatunya takut Basah ya Jadi pakai motor aja lah ya Ini pasar geli bagai itu Pasar besar juga di Bandung Mungkin kedua lah ya Dari Caringin Kan yang pasar geli itu Pasar induk Caringin Sama pasar geli bagai Pemburu buah-buahan Ya pasti kesini Sama Caringin Ini kondisinya Kalau Juga yurujan ya Para pedagang Ada yang tutup Ada yang buka ya Saya terus lurus Ini tembus ke Cimol ya Cimol apa sih katanya ya Cibadak Mall Karena kan dulu sebelumnya Ini terkenalnya kan Cibadak Jalan Cibadak itu Di pusat kota Dialihkan ke Gede Bage Tetap terkenalnya Cimol akhirnya Cimol gede Bage Padahal Cimol itu Cibadak Mall akhirnya Awalnya Yang barusan itu Cimol Tapi yang di dalam Pasarnya ya Kan kalau yang paling besar itu Sebelah sana tuh Yang di ujung Itu gede banget Kalau siang hari Pokoknya rame banget Dari apa Biasanya sih diburunya oleh Kawula muda ya Dikenalnya dengan istilah Drifting ya Dengan budgetnya yang Pas-pasan Atau budgetnya Lebih murah Bisa dapat Baju yang lebih bagus Saya keinginan Nah Ada tukang baso Tukang baso Tukang baso lagi Tukang Tahu Ini di ujung ya Yang samping Yang samping Cimol Uh gelap Ya gelap ya Karena saya pakai motor Gak masalah Gak bakal Saya mau Ke arah yang ada Daging-dagingnya Terus Sembakonya Terus sayur-sayurannya Tapi masih pakai motor Terus ini pusat Dari ikan-ikan Sembako Coba Kalau malam-malam Jam 8-9 Seperti apa sih Ini biasanya rame Hanya saja Karena ini hujan mungkin ya Jadi para pengunjung Para pembeli Masih menunggu waktu dulu Agak sedikit reda gitu hujannya Ini kan baru Reda hujannya Oh iya Para pedagang sudah Mulai menjajakan Apa dagangannya ya Ini kan 24 jam ya temen-temen Pasar Indok duluan bagai ini Yaitu Di jalan Soekarno-Hatta Dulu tuh sempat Kebakaran disini ya Udah beberapa kali kebakaran Dibangun lagi Terus juga Yang tadi di depannya itu Biasanya suka Tergelam apa Tergenang banjir ya Yang pas retribusi Sekarang masih Hanya saja Enggak setinggi dulu Nah pemerintah kota Bandung Akhirnya Mendirikan retensi Ini kolam retensi Di sebelahnya Saya gak tahu tuh Apakah udah beres atau belum ya Hanya saja sih banjir disini Masih terjadi Hanya saja Enggak tinggi Masih ya Agak sedikit Masih landai Enggak Belum begitu ramai Para pembeli Karena mungkin Belum pada datang Karena situasi Atau kondisi Tanah buja Inilah ya Kondisi pasar Kedua 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 Terus ke depan Sampah Ya Masih berserakan ya Karena Para petugas Belum Mengambilnya Tapi udah pagi-pagi udah bersih lagi Hujan Hujan masih belum Reda Belum licik Ini untuk area buah-buahan ya temen-temen Yang lebih becek tuh di area buah-buahan ya Dibandingkan dengan area sembako gitu Karena kan kalau buah-buahan tuh Ada yang terbuang Si buahnya Kalau caw Atau Atau pisang kan si Hulu muning Nanya Tayata kan sok dibuang juga Akhirnya dikumpulin kan Terus ada jerami gitu kan Maka semangka Ya itu akhirnya kan pada numpuk gitu Terus Buah-buahan yang buksuk Juga sama Akhirnya kan Si sampahnya ngumpul gitu Tapi kan gak lama Nah jadi ditarik lagi sama Para petugas Ada sebu-ibu ya Barusan juga lebih bersih ya Nah ini yang di sampingnya juga ada Cimolnya ya Ini kan kalau dari arah retribusi Lurus ke depan tuh Ya ini tadi jalan tadi ya Betar Masih ada cimolnya Yang masih buka Sejak kan Gak sebanyak siang Kalau siang Wah Bentar saya mau coba jalan-jalan Siang hari Untuk coba Pengen tahu sih Kondisi dari Pasar cimolnya ya Gelap ya Penerangannya Gak begitu Terang Mengandalkan Dari lapak-lapak Para pedagang Ini Sebelah kiri itu saya tuh Cimol ya Baju-baju bekas Kalau ini yang lapaknya yang udah permanen ya Yang kanan itu Coba maju lagi Coba maju lagi Sepi ya temen-temen Kalau malem Karena kan ini bukan di areanya Area Sembako ya Kalau di area Sembako Yaitu kebutuhan warung-warung Ya pasti rame Karena mereka ada yang malem ya Banyak yang beranjang malem Tuh Jadi si pagi harinya kan udah dijajakan lagi di warung-warungnya gitu Ada juga ATM ya Disediakan ATM Kita maju lagi ke depan Ini menuju Nah ini Yang di ujung itu Yang bangunan gede itu Yaitu Cimol Gedung Cimol Biasanya para Kawula muda ya Yang paling banyak disini Anak-anak muda Dari ini Para apa namanya Anak-anak kuliah gitu ya Mereka pasiennya juga Pinter-pinter milih gitu Tinggal pinter-pinter milih aja Nah ini gerbang dari pada Si mallnya temen-temen Ini kalau siang hari padat banget rame banget Nah itu ke sana pintu keluar yang dari ke perumahan Ya bisa Ya itu yang tadi ke pasar yang untuk menjual para sembako Karena banjir disananya agak terkena saya putar balik aja Saya mau keluar ya Lewat jalan rumah sakit Lewat jalan rumah sakit Jadi Bintu keluar tuh bisa dari jalan Sukor Mahata Terus-terusnya ada perumahan juga jalan rumah sakit itu Akses keluar masuknya ada banyak lah ya Nah ini saya mau keluar alah ke jalan rumah sakit temen-temen Ini lumayan Agak sekitar 200 meter mungkin ya Dari Pasar Gede Bage ke jalan rumah sakit Terima kasih temen-temen sudah mampir di channel saya Channel YouTube Dian Kora Bantu support dengan cara subscribe channelnya Dan jangan lupa hidupkan loncengnya Biar pas saya jalan-jalan lagi Kemana lagi Temen-temen bisa mendapatkan notifikasinya Semoga Temen-temen semuanya Diberikan kesehatan Dan keberkahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Oke selamat Malam temen-temen Bye arrival Mtau Informal 3 4 9 Terima kasih.